53 rumah penduduk dan 3 unit fasilitas umum disedang berdagai rusak di terjang angin. Tingginya intensitas hujan disertai air kencang menjadi penyebab utama kerusakan tersebut. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD menyampaikan terdapat 5 kecamatan yang paling merasakan fenomena alam itu. Dari data sementara yang dihimpun, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sedangkan Voskomando segera didirikan untuk melakukan upaya penanganan darurat yang terpadu dan terkoordinasi. Selain itu, Otoritas Penanggulangan Bencana Setempat sedang mempersiapkan surat keputusan kepala daerah untuk penetapan status darurat bencana. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menginformasikan peringatan dini cuaca Sumatera Utara dengan potensi hujan yang dapat disertai angin kencang. Sedangkan untuk pantauan udara hari ini, wilayah Sumatera Utara tidak berpotensi hujan lebat yang disertai kilat, petir, atau angin kencang. Namun, masyarakat diimbau untuk tetap selalu waspada dan siap siaga. Terima kasih telah menonton!